Terima kasih. Main sitpong kelas internasional udah bungkus ya. Makanya saya mencoba. Bungkus. Coba bikin yang lucu, siapa tau dipake terus. Iya, iya, iya. Lucu juga nggak. Jadi saya sekarang punya usaha baru properti. Jadi ini properti pakeli kos-kosan. Beneran lu dibikin begini lho? Lee, Jeyong, Hon. Ceng yang bener. Lee, Jeyong. 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 Jadi saya ini kesini untuk mencari marketing saya. Oh papa mau cari marketing? Betul sekali. Marketing sales kan? Oh seller. Harus ya. Ada yang tertarik disini? Oh kita semua pasti tertarik? Tertarik? Ya. Kalau gitu marketing itu harus jago omong. Harus jago berbicara. Ada yang bisa pinter bicara disini. Tenang, jangan kan ngomong. Enggak lagi gue bisa. Oh iya, iya, iya. Kita semua disini punya basic jago omong memang. Siapa yang jago omong ini disini? Oh kita bertiga. Kalau nggak bisa jago omong kita nggak bisa ngelawan. Oh gitu ya. Coba tunjukkan saya dong. Ini tantangan buat anda nih. Oh jadi teknik marketingnya nih harus beda-beda ya? Iya, harus jago omong dulu nih. Oh karena saya berhubung saya jago nge-rap. Jadi teknik marketing saya pun akan pakai gaya-gaya rap. Oke, oke. Coba, coba saya mau lihat nih. Jangan gue dulu dah. Katanya anda jago rap. Ayo dong. Tunjukkan. Enggak lain ke orang dulu. Iya. Eh tapi saya jago. Jago apa anda? Jago apa? Eh saya itu mencari itu jago omong. Cate hibur. Terus nyantek dulu sebentar. Cate nyakinkan orang. Oh dia nyantek disini. Ini catetan. Oh di catetanin dulu. Ini saya kan udah lama nggak syuting-syuting beginian ya. Saya kan infotainment julid doang. Iya. Tiba-tiba nggak debriefing ya. Saya nyontek dulu. Saya akan coba membuat teknik marketing yang bagus. Coba perhatikan saya. Iya. Bapak bapak ibu-ibu disini ada kerupuk-kerupuk. Adalah makanan ringan yang terkuat dari adonan pepung tapioca. Ditambah keknya sedikit berasa seperti udang atau ikat. Bisa juga ditambah merasa lain seperti perasaan pernah kenal tapi dimana ya. Hai.. Hei.. Hei.. Disini juga ada gorengan hei hei… Bisa dilihat gorengan merupakan makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung. Ditambah dengan bahan-bahan lain seperti bahan perbincangan. Hei.. 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 Ada apa lagi disini yo? Kita lihat disini yo. Ada ikan teri. Ikan teri adalah ikan yang paling senang bersyukur Sebab dia mempunyai nama panjang teri 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 makasih Ada 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 saya capek oi Ada saya capek oi Capek oi Keren 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 udah berapa barang anda Yang harus profesional Gak boleh merasa capek Gak boleh capek Gimana gimana marketing saya diterima gak Saya nilainya 93 ansi Selain omong berarti saya udah liat nih udah jago nih Saya perlu liat orang yang pinter menghibur Saya saking jago menghiburnya saya bisa nyanyi dari Dari apa saja kata-kata yang kalian sebutkan dari c** kalian Bener ya Dari apa aja bisa jadi lagu ya Dari apa aja bisa jadi lagu Coba Apa ya kalau gitu saya kasih kata-kata Dari saya yang pertama Boleh boleh Nah gua kali 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 nyari ngasih tantangan Karena gampang banget tau Apa coba Bisa tau Siapa nih Apa topi Oh topi Coba coba Topi apa ya Topi Topi ngajak Topi Topi Oke 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 Kalo ku pandangkan li bintang yang mungkin jauh disana Saya ku dengar melodi cinta yang mempamah Tetap jatuhku saat kami ku tira-mah Bala terlena oleh sonat alunan topi Lumayan, lumayan, lumayan Dari sempat slow tapi oke lah Ambil lagi, ambil lagi, topi, topi Percuma dong tadi saya latihan sama Ben Gak apa-apa Gak apa-apa, coba Coba kasih topi lagi Oke gak apa-apa, kok gak apa-apa Kita disini bunuh-bunuhan karir ya Hai guys, kali ini aku akan memberikan tutorial makeup kepada anda Ya, tutorial makeup ini Ini adalah bagaimana cara membuat Riasan pada mata anda Ya, pilihlah shadow untuk mata anda Bukan untuk mata pencaharian Dan anda bisa memilih warna-warna yang ada disini Anda bisa lihat ini ada warna biru tua Tua sekali sekitar usia 80 tahun Anda bisa menggunakannya sedikit demi sedikit Di atas kelopak mata anda Ya, seperti itu Kemudian anda juga bisa menggunakan Pinsil alis anda Jika anda tidak memiliki pinsil alis Maka anda bisa menggunakan pinsil gambar Bisa lihat di sebelah sini Menggunakan seperti ini Ha 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 Hmm Itu suara apaan sih? He? Woy! Po! Lu nyari apaan? Gua jadi takut nih! Kamu ngomong udah berasa aja. Woy! Apaan sih lu? Lu mah ngagetin, lu kenapa sih? Juf, lu yang ngagetin gue. Lu yang ngagetin? Sampai shock. Tete! Apaan sih lu? Lihat apaan? Ada Mi Kimo. Mi Kimo? Toko kartun? Iya kalo toko kartun kalo kita bilang disini tuh bilangnya nyingying. Tikus! Tikus Got! Di mana? Di kamar. Kok tikus Got ada di kamar? Emang di kamar lu ada Got? Mungkin dia lewat-lewat tengkali kelewat mana gitu. Kok gua jadi takut? Lu jangan nakutin gua dong, Teh. Ya orang ada tikusnya, gua juga gak... Aduh! 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 Ada apaan itu yang jatoh? Aduh! 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 Aku jatoh! Mami jatoh! Aku jatoh Rina! Jatoh! Bluk langsung gitu. Apa yang jatoh sih, Mam? Kenapa? Itu si Susi. Air dimana-mana. Aduh bikin malu aja. Kos-kosan mewah begini. Masa Mami sampe jatoh. Tapi Mi, Mami ini harusnya ya. Mami cari tau deh. Ini kosan banyak banget masalah. Mami jatoh. Iya. Itu kan gara-gara pipa bocor tuh pasti di belakang. Belum tadi di kamar dia ada tikus. Aku ada tikus, Mam. Tadi saya lagi live Instagram. Wifi-nya lemos. Kalau tikus memang udah lama. Berat 3 hari ini loh. Kayak marah Mami juga di goda-goda ada tikus. Mami takut banget. Mami kan geli sama tikus. Cuma aku heran lah. Sama tikus di Indekos ini. Kenapa? Tahu kalian? Biasanya kan tikus ada kumisnya kanan gini. Tapi juga ada kumisnya. Ada jenggot rambutnya spike. Siapa itu ya ciri-ciri siapa itu ya tikus? Ya aku masuk-masuk ke kamarku. Aku bilang, Hei! Kau tikus sama manusia. Dia jawab kok. Tikus. Tapi dia ngomong tikus. Iya. Terus mana nih tikusnya gak ada kan? Beneran kan? Hah? Jangan sih. Ini gak bisa dibiarin Mam. Pokoknya kita minta potongan. Nah bener. Udah ada tikus. Udah wifi-nya lemos. Udah pipanya bocor. Berarti potongan nih. Potongan bayar-potongan. Oh jadi kau potongan. Ini gak bisa dong saya enak-enaknya begitu. Emang tikusnya aku yang biara. Masuk. Ini tikus lagi bukan? Bukan. 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 Aduh. Ya ampun. Nih. Susah banget cari sinyal. Ya ampun. Nih. Susah banget cari sinyal. Kayak jodoh. Kenapa sih cari sinyal kan biasa aja. Ini cari sinyal susah banget. Sama kayak cari komentar positif di Ede Nyero Nanose. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa sih kamu mau nyarisnya. Ini kan wifi-nya arep kok. Kututnya Jo. Ya tadi lemot. Kamu pasti mau komen-komen nyinyir di artis-artis ya. Pasti deh kau kebiasaan. Saya itu enggak mau nyinyir. Saya anti nyinyir. Saya itu kalau ngomong tentang fakta-fakta-fakta. Bukan gosip-gosip-gosip. Emang mau ngomongin fakta apa ya? Ya ini. Masa. Aduh. Fasilitas kosan ini cuma seperti ini doang. Ya iyalah. Kamar bagus-bagus. Saya mau pakai spring bed. AC dingin banget. Terus kau lihat tuh. Bahkan kadang-kadang keluar bisa kayak salju-salju dari AC. Cuma di kos-kosan ini aja. Kamar mandi di dalam. Eh apa masalah kau? Kayak gini. AC-nya dingin. Ini dingin banget. Terus mau mandi nggak ada air anget. Ah ada air angetnya? Mandi juga nggak ada toren. Sebelum mandi ini mbak air dulu. Ini mbak? Di sini tuh. Aduh pokoknya kos-kosannya enggak banget. Geleng lagi mami kosnya. Galak banget kayak nenek saya kalau kehabisan Siri. Emang kamu mau ngapain kesini? Ngejelekin usaha aku? Saya enggak ngomong sama situ. Apa? Harusnya ngomong sama aku. Ini baca, baca. Kosan Li. Kosan baru 5 lantai gratis. Sarapan air putih sekuasnya. Gratis sarapan air putih sekuasnya gimana sih maksudnya? Sekuasnya air putih? Mau ngapain kau sarapan air putih? Kenyang kagak kembung. Iya. Gini. Harga termurah sejago tabek. Mahal uang kembali. Fasilitas mewah. AC dingin sampai beku. Mati dong. Kamar mandi di dalam. Keran di luar. Ini gimana? Kamar mandi di dalam. Keran di luar. Itu bagaimana ceritanya? Lagi mau mandi, keran di luar. Bisa dong. Kalau bosan di dalam, kalau basuh di luar. Bisa. Bisa. 100 orang. 100 orang pertama gratis biaya kosan selama 3 bulan. Gimana penawarannya menarik banget kan? Wah ini bener-bener. Hati-hati hoax loh. Sekarang banyak banget hoax. Hati-hati palsu. Wah ini bisa. Valid gak nih? Valid banget. Emangnya kalian berdua mau tinggal di kandang burung seperti ini? Kandang burung. Biar gimana pun. Bagus Rinos. Bagus. Bagus. Ini saya gak bisa namanya diiming-imingi dengan fasilitas tuh saya gak bisa. Saya tetap pilih akan keluar dari kosan ini. Jangan kalorobek. Apa nanti kalorobek? Apa nanti kalorobek? Halo apa kabar? Ano ngasih yo. Ano ngasih yo. Sejo sebentar sini sebentar. Kok kenal Bu Tejo? Oh saya kenal dong, katanya ini kos-kosan mami, ini maminya, di mana-mana mami itu kan cantik ya, ini keganteng ya. Dia belum tau Rina, dia belum tau, aku itu namanya canteng, dari sini ke sini cantik, sini ke sini ganteng. Keperluan, maaf keperluannya apa bawa beginian, mau nawarin asuransi pasti. Tidak, 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 tidak. Apa butuh asuransi? Saya gak main asuransi, saya punya usaha kos-kosan juga, jadi saya kesini untuk menawarkan teman-teman. Benar, benar, benar. Oh yang tadi ini ya? Kos-kosan yang tadi kau bawa, Tae Jong? Iya, saya adalah asistennya Pak Lee Jong-hun. Oh ini... Eh Tae Jong, mendingan kok. Sebentar, kamu asisten saya, kapan kerja sama saya? Tunggu bentar, teman kita belum ngomong dari tadi. Benar itu, benar itu. Perasaan tadi aku bilang, kayaknya pemain ada beberapa orang, tapi yang lain cuma tokohan aja. Yang atau duduk aja. Mohon, permisi ya. Kamu ngomong, kamu kelola ramlan ya, kalau yang cantik. Kamu ngomong, kamu ngomong. Amanda Manopo boleh? Boleh. Kalau Alphan ngomong. Coba dia mau ngomong, dia mau ngomong. Shhh. Mantap bauk, enak ya. Tentu-tentu. Oh! Enak banget, ik. Enak banget! Lengap lo ngomong, lengap lo ngomong. Anak kiri mau jebrang lo. Guh Tejo, Guh Tejo gimana sudah tawarin teman-teman? Arus begitu ya? Saya sudah menawarkan sama Tehrino, sama Antoalpa. Karena mereka berdua orangnya celamitan. Kayaknya mereka gak tertarik. Gak tertarik. Mereka semua udah nyaman di sini, Pak Li Jongho. Kita gak usah maksa orang-maksa orang itu gak bagus. Gak usah kasih tau kita itu kalau tinggal di kosa itu ada door pricenya. Hah? Ada door pricenya? Setiap minggu gak ada door pricenya. Beneran ada door pricenya. Kan new millennial itu harus ada program sistem yang baru ya, Bu Tejo. Ada motor. Cuma kalau ikut sama dia pakai door pricenya. Maling door pricenya juga BB cream, CC cream. Gak usah. Mendingan kalau di sini aja. Tapi bentar, kalau ada door pricenya enak nih kita. Daripada kita di sini harga kosan makin naik. Mana di sini fasilitas makin turun. Makin naik. Dimaki-maki mulu kita. Kalian berdua itu memang sebetul-betul kacang tanpa kulit ya. Kacang lupa kulit. Semparan lupa. Semparan lupa. Selain berdua itu ada juga kan. Mereka lapar nih kan. Saya kan pasti masakin gratis juga gaknya. Mereka gak tertarik. Gak usah. Gak apa-apa. Kalau lapar dimasakin gratis juga. Masakin gratis makanan Korea ada. Wah. Kayaknya kita sudah satu langkah. Satu langkah. Satu langkah. Satu langkah. Wah. Sepertinya anda mulai terdepan yang lain makin ketinggalan. Dasar kau Tejo. Pengambil rejeki orang. Heh. Kau mau ikut sama sebelah kau itu ya. Memang kalau kayak begitu Rinos. Dan kau Alba. Kau tidak punya saudaritas. Pergi aja kalian. Lihat nanti. Pasti kalian akan minta-minta balik lagi ke kosan Mami. Mami tutup. Gak boleh kalian masuk sini lagi. Wah. Tidak mungkin. Mami buat tiba-tiba begitu aja. Kan itu hak kita Mami. Betul. Kita mau dimana aja. Masa begitu. Oke kalau begitu. You and me. N. Oke. Lu. Bue. 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 N. Di mana-mana. Bue. Pokoknya ini kan apa-apa ya. Jadi pindah ke rumah saya. Iya. Saya mau pindah. Saya pindah aja. Kita lagi pindah. Wih. Saya cepat ada tukaran. Bayar cepat ada tukaran. Ya. Dome kue indah. Orang saya pada berantem bis gede tua. Isin. Amushiii. bingung, bingung ku memikirnya bingung, bingung ku memikirnya